Bawa bukti-bukti, kalau Anda tidak berani datang membawa bukti-bukti pencucian uang tersebut oleh Raffi. Pengacara Hotman Paris Hutapeya Pasang Badan untuk artis Raffi Ahmad buntu tudingan dugaan kasus tindak pidana pencucian uang. Hotman Paris pun menantang National Corruption Watch yang disebut pihak penuding. Hotman pun mengunggah sebuah video di akun Instagramnya at Hotman Paris Official pada Jumat 2 Februari 2024 terkait dugaan kasus TPPU Raffi Ahmad di mana pihaknya menantang NCW untuk membuktikan perkataannya di depan dirinya dan Raffi Ahmad terkait tudingan TPPU tersebut. Hotman pun menantang NCW untuk menemui dirinya dengan Raffi Ahmad pada Senin 5 Februari 2024 sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya diketahui tudingan terhadap Raffi Ahmad itu disampaikan oleh ketua NCW Hanifa Sutrisna melalui podcast. Video tersebut ditayangkan pada Rabu 31 Januari 2024 dengan judul Ketika Bansos dijadikan bahan bancakan pilpres dan pilek. Hanifa mengatakan terdapat aliran saham gratis yang diberikan Raffi Ahmad kepada dua putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep dan Gibran Raka Buming. Ia melanjutkan pihaknya telah memperoleh aduan terkait tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Raffi Ahmad. Menurut Hanifa Sutrisna selaku ketua NCW, rekening milik Raffi selama ini digunakan sebagai kantong semar untuk menampung uang hasil korupsi para terduga dan terdakwa koruptor. Ketua National Corruption Watch, NCW, Anda berani mengatakan bahwa Raffi Ahmad mencuci ratusan miliar. Kalau memang kau berani dengan omonganmu, datang ke Tras 7 hari Senin jam 9 pagi, di Tras 7 ketemu Raffi dan Kotman bawa buktimu-buktimu. Kalau Anda tidak berani datang membawa bukti pencucian uang tersebut oleh Raffi, jangan lagi mengaku sebagai kedua national corruption watch, watch, watch. Oke, hari Senin tanggal 5 Februari Anda ditunggu di Tras 7 jam 9 pagi, Temu Raffi, bawa buktinya, ya, agar orang melihat watch, watch, semua buktimu. Tapi kalau kamu tidak berani datang, maka aku mau lihat watch, watch, mau lihat muka kamu nanti. Terima kasih telah menonton!